Banyak dari kita mungkin pernah mengalami sakit di pinggang, leher, yang menjalar ke kaki atau ke lengan. Ini adalah gejala saraf terjepit. Untungnya saraf terjepit tidak selalu perlu operasi. Namun, kapan kita harus mempertimbangkan operasi sebagai solusinya? Saya Dr. Tony Stiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Saraf terjepit terjadi ketika ada tekanan berlebihan pada saraf di tulang belakang. Bisa karena HNP, spanal stenosis, proses degeneratif, tulang geser, patah tulang, tumor, dan infeksi di tulang belakang. Keluhannya rasa nyeri di pinggang yang menjalar ke kaki jika saraf terjepit terjadi di lumbar, punggung bagian bawah. Atau keluhan di leher yang menjalar ke lengan jika saraf terjepitnya terjadi di leher. Tapi kabar baiknya adalah tidak semua kasus saraf terjepit memerlukan operasi. Pada banyak kasus, fisioterapi, obat-obatan anti-implamasi, dan perubahan gaya hidup bisa membantu meringankan gejala. Gejalanya bahkan bisa hilang. Jadi, kapan kita harus mempertimbangkan operasi? Berikut ini adalah beberapa tanda yang menunjukkan bahwa operasi perlu dilakukan. Nomor 1, nyeri yang tidak kunjung reda meskipun sudah visio atau minum obat. Nomor 2, kelemahan otot yang signifikan, yang menyebabkan sulit berjalan atau menggerakkan lengan. Ini adalah tanda kerusakan saraf. Sarafnya perlu dibebaskan. Kalau tidak, ini bisa menyebabkan kerusakan saraf yang permanen. Nomor 3, tidak bisa buang air kecil. Ini adalah Kaudaikwana Sindrom. Ini lebih gawat lagi. Perlu operasi emergency untuk membebaskan saraf. Dan operasi harus dilakukan dalam waktu 24-48 jam setelah gejala mulai. Jika dibiarkan, akan terjadi kerusakan saraf dan kandung kemih yang permanen. Saraf terjepit yang disebabkan oleh patah tulang, tumor, dan infeksi di tulang belakang memerlukan penanganan operasi. Kalau dibiarkan, resiko kelumpuan meningkat. Patah tulang bisa terjadi setelah cedera. Bisa dideteksi dengan melakukan X-ray atau rongsen. Kadang perlu CT scan dan MRI scan. Biasanya patah tulangnya tidak stabil. Saraf yang terjepit harus segera dibebaskan dan tulang belakangnya distabilkan. Tumor dan infeksi di tulang belakang bisa juga menjepit saraf. Dan proses ini bisa terjadi dengan cepat. Kalau infeksi, kadang ada demam juga. Ini berbahaya. Potensi menyebabkan kelumpuan meningkat. Saraf terjepit bisa dideteksi dengan MRI scan. Ini juga perlu penanganan operasi segera untuk membebaskan saraf. Jika Anda mengalami gejala saraf terjepit atau mengalami patah tulang, tumor, dan infeksi di tulang belakang, Anda harus periksa ke dokter. Operasi bertujuan untuk membebaskan saraf yang terjepit dan untuk menyetabilkan tulang belakang. Kalau ada kerusakan saraf, ini tidak langsung sembuh setelah operasi. Tubuh perlu menyembuhkan saraf yang rusak itu sendiri. Tapi syaratnya, sarafnya harus dibebaskan dulu. Kalau sarafnya masih terjepit, saraf ini tidak akan sembuh dengan sendirinya. Namun keputusan untuk menjalani operasi harus dilakukan dengan hati-hati setelah mempertimbangkan segala macam opsi. Diskusikan dengan dokter Anda untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kesuksesannya dan risikonya. Terima kasih sudah nonton. Semoga informasi ini berguna bagi Anda semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman dan keluarga. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.